Pemirsa pasca Direktur Bank Sembilan Jambi ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Bank Sembilan Jambi pastikan kasus tersebut tidak mempengaruhi operasional kinerja dari Bank Sembilan Jambi. Pasca penetapan tersangka dan penahanan Direktur Bank Jambi, Yunsak El-Halkor, oleh Kejati Jambi pada Senin kemarin, atas dugaan kasus korupsi medium turn-off. Komisi Utama Bank Jambi, Emilia, memastikan aktivitas operasional Bank Jambi tidak terganggu dari penetapan tersangka kasus perkara tersebut. Dengan masalah hukum yang saat ini tengah ditangani kejaksaan tinggi Jambi, Emilia meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir dengan permasalahan kasus tersebut. Sementara itu dengan ditahannya Direktur Bank Jambi, maka Bank Jambi langsung menuju Direktur Baru dengan menunjuk Kairul, Direktur Pemasaran dan Syariah untuk menggantikan posisi Al-Halkor. Utama Bank Jambi sudah ditetapkan oleh Kejaksaan tinggi Jambi sebagai tersangka dan sudah langsung ditahan pada yang sama. Maka untuk itu kami semua jajaran Bank Jambi menyampaikan kemohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakdemanan tersebut. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan dan kami ingin kita menekan pers juga bisa menyampaikannya kepada masyarakat secara keseluruhan, termasuk di situ masyarakat adalah nasabah, bahwa hingga saat ini, hingga saat ini dan ke depannya, kami menjamin kegiatan operasional Bank Jambi berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasanya. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap layanan yang diberikan oleh Bank Jambi. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kondisi Bank Jambi. Pertembangan laba dan tingkat kesehatan Bank Jambi dari tahun 2016 sampai dengan 2022. Yang pertama tingkat kesehatan Bank Jambi. Dari 2016 sampai dengan 2022, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, itu kita berada pada peringkat 2. Peringkat 2 itu artinya Bank Sehat. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El-Halkon ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang. Mereka ditahan penyidik pidana khusus kejati Jambi kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang senilai 310 miliar rupiah. Tim penyidik tindak pidana khusus kejati Jambi telah menetapkan 4 orang tersangka dalam penyidikan berkara tindak pidana korupsi kekal bayar medium term note atau surat berharga berbasis hutang pada 2017 hingga 2018 pada PT SNP atau SMP Finance pada Bank Jambi. Kejaksaan Tigi Jambi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi kekal bayar MTNP-TSNP pada Bank Jambi tahun 2017 hingga 2018 sejak bulan Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tigi Jambi Nomor Print Strip 993-L-5-FD-1-10-2022 tanggal 6 Oktober 2022 Tim Liputan Jek TV melaporkan